Hai semuanya Hari ini saya akan melakukan Penyambungan Pala Di Kelurahan Moya Dengan jumlah yang Seribu Tapi saya tidak mungkin melakukan hal itu Seribu selesai hari ini Palingan yang selesai cuma 70 Sampai 100 Nah ini Semuanya nih guys Ini Adalah bibit pala yang akan dilakukan Penyambungan tetapi tidak semuanya Hanya seribu Bagaimana cara menentukan batang bawah Yang berasal dari generatif Untuk dilakukan penyambungan Yang cuciknya seperti apa guys Oke Nah sekarang Saya akan menunjukkan batang bawah Yang berasal dari biji itu Kira-kira yang pantas Yang mana yang dapat dilakukan penyambungan Yaitu yang lurus Nah seperti ini guys ya Ini Kalau tolok ukurnya lidi Nah berarti Nah ini nih Contoh ini Terus tolok ukurnya lidi Terus Nah ini kalau lidi Sebagai tolok ukurnya ini tidak lurus nih guys ya Ini Ini mereng Oke Selanjutnya nih guys Ini juga Tolok ukurnya lidi nih Kalau kita Letakkan lidi Posisinya tidak lurus guys Nah ini tidak cocok Tidak pantas untuk lakukan penyambungan Bagaimana caranya bisa menyatu Sedangkan Batang bawah dan batang atas Tidak menyatu nih Yang saya maksudkan disini guys Adalah kambium Bagaimana kambium bisa Menyatu Bisa terjadi sinkronisasi Kalau batang bawah dan batang atas Saling tidak Klop Atau saling tidak menyatu Ini yang suka ikuti ya Penonton setia Pala sambung Nih Kita tentukan Yang terusnya guys Kita cocokkan antara Batang bawah dan batang atas Kira-kira yang mana Yang sama Atau hampir sama Dengan batang bawah Lalu kita ambil batang bawah Kita cocokkan dulu Oke sudah Sudah pantas untuk lakukan penyambungan Kemudian kita potong batang bawah ya Nah Langkah awalnya kita potong batang bawah dulu Kita potong Kita belah Setelah kita belah Kita melakukan Pengirisan terhadap Entries Nah kita persiapkan Kita gunting daunnya Sisakan tiga daunnya Gunting Kita gunting setengah juga daunnya Supaya masih terjadi Fotosintesis guys Lalu kita melakukan Pengirisan terhadap Entries Yang terdapat Atau yang punya Tanda warna hijau Dengan coklatnya guys Antara ini Nih Saya sudah melakukan Penyambungannya Nah ini akan melakukan penyihatan Nah Oke Sudah dimasukkan nih Pelan-pelan Ini karena kameramennya Tidak ada hanya pakai tripod Maka mohon maaf Tidak bisa didekatkan Kameranya guys ya Yang tadi lakukan itu adalah Melihat Posisi celah Atau rongga udara Nah Nih Rongga udara ada nggak ya Posisinya Kalau masih ada Terdapat rongga udara Ini harus disayat lagi guys Karena Sudah pas Sudah kelop begitu Nah kita lakukan Pengikatan nih guys Ikat Ikat dengan plastik elastik Ya guys ya Sudah selesai guys Untuk satu pohol Berasanya berapa detik Itu yang alami Itu yang original Nah ini penyungkupan guys Kita taruh lidi Kita taruh lidi Supaya ada Ada penahan guys Taruh lidi Taruh plastiknya Lalu kita songpung Ini tujuannya apa nih guys Kita pelopatikan plastik Supaya yang terus Tepat bergerak bebas guys Oh iya guys Blackblognya Lepas Plastik itu Diikatnya Ini dan Kalau saya Tidak sempat Diambil guys Ini asli Kalau menonton video Karya Yaman itu Anda dihadirkan Pelayar akhir Pelayar akhir itu adalah cerita bersama Jadi biasanya di sebelah kiri ya Sebelah sini Itu hadir setiap kali akhir video Anda menonton video itu Disitu ada Biasanya disini ya Nah disekitaran sini Kalau memang ada Itu adalah cerita bersama Jadi kalau kamu dikipala Kamu dikipala semua Nah oke Terus kalau umpamanya playlist Adalah kelompok Kelompok Jadi Anda tinggal mengetik saja playlist Di brand saya Playlist Dah Itu masuk kelompok Kelompok daripada video Oh iya semuanya Saya akhiri video ini Jangan lupa ya Subscribe Like Dadah Dadah